Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mulai merangkak naik. Bahkan kenaikannya mencapai 50% lebih. Sejak lima hari terakhir, harga komoditas cabai seperti cabai merah dan cabai rawit di lapak pedagang pasar tradisional Kabupaten Sampang, Madura terus merangkak naik. Misalnya di Pasar Srimangunan di Jalan G.H.J. W.H.M. Kabupaten Sampang, harga jual cabai merah atau cabai keriting berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu, harganya dikisaran Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Sementara harga jual cabai rawit sebelumnya dikisaran Rp40.000 saja, namun saat ini membengkak menjadi Rp80.000 per kilogram. Keresahan pedagang tak hanya karena harga jualnya yang melambung, melainkan juga karena stok komoditas dapur itu mulai berkurang. Salah satu pedagang Dika mengatakan dalam sehari biasanya para pedagang mendapat kiriman sedikitnya 50 kilogram, namun saat ini berkurang hampir separuh. Ia menjelaskan kurangnya pasokan inilah yang membuat harga cabai melonjak. Selain itu, juga karena faktor mementum menjelang hari Natal dan tahun baru 2022. 65, sekarang Rp80.000. Kalau yang besar, Rp13.000-Rp15.000, kemarin sekarang Rp30.000 naik. Dari 60, sekarang Rp80.000 kan naiknya Rp20.000. Itu kenapa, Bu? Ya itu tadi, seperti kayak musim pemarau, pemasukan ke sini itu kurang. Apalagi sekarang kan musim tani, sawah-sawah itu ditanemi padi. Jadi yang kemarin ini kan murah. Jadi petani itu kayaknya enggak putus asa. Daripada namun Pak Cabe kan lebih baik namun beras. Selain komoditas cabai, telur juga mengalami kenaikan. Awalnya harga telur paling tinggi hanya Rp22.000. Namun saat ini harganya naik kisaran Rp25.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menekan harga jual cabai. Sebab tingginya harga cabai membuat penghasilan mereka terpangkas karena banyak pembeli mengurangi belanja cabai.